Nah ini apabila risetnya adalah riset kuantitatif maupun juga riset kualitatif gitu ya. Nah jadi dalam hal ini untuk kita mendapatkan sebuah yang namanya variable gitu ya, maka kita harus memprosesnya gitu ya. Artinya terlebih dahulu harus memiliki yang namanya fenomena gitu kan, konsep gitu ya, proposisi gitu ya, fakta gitu ya. Kemudian juga teori tentu saja gitu ya. Nah jadi apa itu fenomena itu adalah peristiwa ya yang ditangkap oleh indera manusia dan dapat dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Sedangkan konsep itu adalah abstraksi dari fenomena yang disusun berdasarkan generalisasi atas ide-ide simbol karakteristik suatu peristiwa dengan nama yang diambil dari bahasa sehari-hari gitu ya. Sedangkan proposisi merupakan hubungan keausalitas yang berlaku umum antara dua variable atau lebih ya. Sedangkan fakta itu adalah proposisi yang telah didukung oleh data empiris ya. Dan juga teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berhubungan satu sama lain menunjukkan fenomena secara sistematis ya untuk menjalankan, meramalkan fenomena ya. Nah jadi ini merupakan yang namanya komponen ilmu ya. Nah jadi kalau orang bilang apa itu sih variable? Nah variable itu sama dengan konsep. Nah itu ya. Variable sama dengan konsep. Jadi konsep itu apa? Nah itu variable sama dengan konsep. Maka konsep itu apa? Abstraksi dari fenomena gitu ya. Disusun berdasarkan generalisasi atas ide. Bisa ide, bisa simbol gitu ya. Nah dari karakteristik peristiwa, dari nama yang diambil dari bahasa sehari-hari. Nah itulah yang namanya variable ya. Jadi kalau orang bilang variable apa yang mempengaruhi harga kebutuhan bahan pokok misalnya gitu kan. Misalnya, ditanya orang seperti itu. Maka variable-nya adalah omkos-okkos gitu ya. Kemudian harga dunia, bukan harga pangkat dunia. Kemudian juga jalur logistik. Kemudian cuaca. Nah itu variable-nya semua. Yang dikatakan dengan yang mempengaruhi harga suatu komoditas ya. Jadi jelas ya, yang namanya variable itu adalah konsep gitu ya. Untuk mendapatkan konsep dari fenomena. Nah variable ini macam-macam ya. Ada yang variable terikat. Disebut dengan kalau bahasa Inggrisnya dependent variable. Oke. Kemudian variable bebas. Atau independent variable. Kemudian variable moderator. Moderator, moderating variable. Variable antara, intervening variable. Variable latent dan manifest disebut. Dan juga variable exogen. Dan juga endogen. Nah inilah dikatakan dengan variable ya. Ada 6 ya. Nah jadi kalau ditanya orang, ada berapa variable? Ada 6 ya. Nah ini. Nah ini namanya variable. Variable yang terikat itu artinya adalah variable yang dipengaruhi. Nah jadi yang dipengaruhi oleh variable bebas. Nah jadi misalnya intelligency, kematangan, kematangan sosial itu adalah kualitas ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Sampai di sini. Nah jadi kalau ditanya yang variable terikat itu inilah dia ya. Nah jadi, kenapa dia dikatakan variable terikat? Ya karena tergantung sama X2 ini. Baru dapat ditentukan kualitas. Atau juga kualitas ini ditentukan oleh kematangan sosial ya. Atau kualitas ini ditentukan oleh intelligency. Kedelas. Kedelas ya. Ya hubungan antara variable bebas dengan variable tergantung di bidang ekonomi. Nah jadi inilah dia. Kalau kita mau mengukur investasi asing langsung, apa sih penyebabnya? Penyebabnya karena pertumbuhan. Penyebabnya karena nilai tukar. Ya penyebabnya karena nilai ekspor. Ya penyebabnya karena tingkat suku bunga. Maka dinaiklah investasi. Pertumbuhan ekonomi tinggi pasti investasi tinggi ya. Sekarang berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca COVID? Ada yang tahu? Berapa persen pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ada yang tahu? 5 persen misalnya kan? 5,4. Ya 5,4 lah yang menentukan nilai pertumbuhan ekonomi. Jadi karena 5,4 persen maka investasi asing akan mengalir. Atau juga disebabkan investasi asing itu kenapa? Karena adanya pertumbuhan. Karena adanya pertumbuhan ekonomi lah. Maka investasi asing meningkat. Kalau pertumbuhan ekonomi rendah maka investasi asing rendah. Oke ya. Nilai tukar rendah maka investasi asing langsung rendah. Kalau nilai tukarnya tinggi maka investasinya tinggi. Karena dolarnya menguat. Karena nilai tukar mata uang ini sangat real. Tinggi maka investasi asing dari Timur Tengah meningkat. Karena ekspornya meningkat maka investasi asing meningkat ya. Karena tingkat tukar bunga meningkat maka investasi asing meningkat. Contoh lain. Misalnya apa? Penjualan. Faktor-faktor apa yang menentukan penjualan? Berikutnya ini ya. Kalau kita variabelkan yang lain. Faktor apa yang menyebabkan berubahnya harga saham? Harga saham dipengaruhi oleh yang namanya earning per share. Semakin tinggi earning per share maka harga saham perusahaan meningkat ya. Semakin tinggi current ratio maka harga saham meningkat. Semakin tinggi leverage ratio maka harga saham meningkat. Semakin tinggi 1 harga saham meningkat ya. Itulah hubungan antara variable peringkat dengan variable bebas ya. 12. Nah kalau seperti ini. Nah ini namanya variable moderator. Variable moderator ini artinya apa? Variable yang memperkuat atau memperlemah. Nah itu perlu dicatat ya. Variable moderator itu adalah variable yang memperkuat dan memperlepas. Kalau dia memperkuat di mana? Contohnya. Pengurangan hari kerja berpengaruh terhadap produktivitas. Diperkuat oleh usia tenaga kerja. Semakin muda tenaga kerja maka produktivitas meningkat. Ya semakin tinggi semakin banyak tenaga kerja yang berusia lanjut maka produktivitasnya rendah. Begitu ya. Kalau dia memperlemah gimana? Jadi dia kedudukan variable moderator ini memperkuat atau memperlemah. Pengurangan hari kerja berdampak terhadap produktivitas kerja. Diperlemah oleh usia. Kenapa pengurangan hari kerja ini makin lemah? Ya karena usia tenaga kerjanya makin tinggi. Semakin tinggi usianya ya makin mengurah kepada usia 40 maka produktivitasnya rendah dibanding yang pekerja yang usianya 30. Nah itu ya namanya variable moderator. Ada pertanyaan silahkan. Variable antara. Nah variable antara ini artinya variable yang memperantarai. Nah dia dia harus di tengah-tengah deh ya. Bukan di bawah tadi. Di bawah garis ya. Tapi di tengah-tengah. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja ya. Jadi motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Nah kemudian variable latin. Ya variable latin adalah variable yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan beberapa indikator. Nah jadi variable latin itu dia artinya apa? Tidak bisa dilihat. Tapi bisa dibentuk gitu ya. Makanya namanya variable latin. Keputusan membeli. Dari mana bisa tahu orang punya keputusan membeli? Karena dari harga. Harganya rendah maka saya beli. Jenis produk. Karena jenis produknya A maka saya beli. Kalau dia jenis produknya C saya tidak beli. Itu namanya keputusan membeli latin ya kan. Ditentukan dari jenis produk ini. Merek gitu ya. Ya merek ini adalah keputusan membeli gitu ya. Ya merek ya. Kemudian distributor. Ya kemudian jumlah produk. Ya kemudian waktu pembelian. Dan juga cara pembayaran. Oke. Ya itu namanya variable latin. Kalau dia variable manifest. Ya variable yang dapat diukur secara langsung oleh peneliti. Jadi misalnya apa manifest. Nah ini yang warna apa ini. Biru ya. Biru muda. Jadi biru muda ini adalah variable manifest. Sedangkan yang bentuknya rectangle ya. Keputusan membeli namanya variable latin. Bisa ya membedakan mana yang namanya latin. Dan mana yang namanya variable ya. Manifest. Oke. Ya nanti kita ada data ya. Yang harus di download. Yang saya berikan apa kemarin ya. Tugas ya. Ada ya. Ada ya. Ada ya. Aduh. Berikutnya. Nanti kita tentukan ya. Mana latin, mana variable, mana kalah ratio ya. Dan inilah ya. Kemudian variable endogen dan eksogen. Nah endogen itu artinya apa? Eksogen itu artinya apa? Nah variable endogen itu artinya variable yang dipengaruhi. Nah ya variable endogen adalah variable yang dipengaruhi. Nah ini perlu kita garis bawahi ya. Jadi bauran promosi mempengaruhi keputusan membeli. Ya kan maka keputusan membeli Itu adalah variable Variable apa? Ya variable endogen. Kenapa dia variable endogen? Karena orang bisa memutuskan membeli Karena adanya bauran promosi. Maka yang membeli dipengaruhi disebut dengan variable endogen. Sedangkan variable eksogen adalah yang mempengaruhi. Nah itu ya. Jadi bauran promosi mempengaruhi keputusan membeli. Sementara baik itu endogen maupun juga eksogen Ditentukan oleh beberapa Apa? Beberapa variable manifest. Nah ini ya. Jadi manifest-nya bauran promosi Bauran masyarakat, perikanan, penjualan, promosi penjualan. Nah itu dulu ya dipahami. Nah jadi ini semuanya adalah manifest. Bauran promosi manifest-nya adalah Empat indikator ini. Sedangkan keputusan membeli adalah dipengaruhi oleh Tujuh indikator ini. Maka tujuh indikator inilah Dikatakan variable manifest. Keputusan membeli manifest-nya ini. Walaupun ini sama-sama Apa ya? Parable attend. Nah ya. Keduanya sama parable attend. Jadi bauran promosi keputusan membeli ini adalah parable attend. Kenapa parable attend? Karena ada manifest-nya. Ya sementara kedudukan dari parable attend ini Ya bisa mempengaruhi dan bisa dipengaruhi. Jadi parable yang mempengaruhi Disebut dengan parable exogen. Sedangkan parable yang dipengaruhi Disebut dengan parable endogen. Nah itu dulu cerna. Silahkan ya. Ini harus paham dulu kita. Silahkan ada yang mau berdiskusi. Jadi sekalian. Jadi kita bisa ngambil istilahnya sini adalah Parable mana yang namanya parable endogen. Yang mana yang namanya parable ekogen. Yang namanya parable manifest. Yang mana namanya parable latent. Empat itu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Tamara misalnya. Dia. Penggeri ini pambunan. Ada mau bertanya? Tidak ada Pak. Sudah jelas ya. Lomas ini puasa. Enggak ya. Nah itu ya. Jadi. Kita simpulannya. Harus memahami dulu. Mana yang namanya parable endogen. Mana yang namanya parable exogen. Yang namanya parable manifest. Yang namanya parable latent. Nah jadi saya ulangi. Parable ini adalah parable endogen. Dan juga exogen gitu ya. Bauran promosi adalah Parable exogen. Keputusan membeli adalah Parable endogen. Kenapa demikian? Ya karena bauran promosi Ada tanda panah. Ya tanda panah kepada panahnya Ke keputusan membeli. Maka dipengaruhi lah kan. Artinya Bauran promosi memanah Keputusan membeli. Nah ini kalau mau baca Mudahnya ya. Nah bauran promosi Mempengaruhi keputusan membeli Memanah keputusan membeli. Artinya apa? Bauran promosi ini dari luar. Maka exogen. Ingat aja ya. Exogen X luar. N dalam ya. Nah sementara Bauran promosi ini latent ya. Kenapa latent? Karena punya manifest. Ya manifestnya ini Dimanifestasi kan oleh. Nah manifest itu artinya Dimanifestasikan oleh. Jadi kalau bauran promosi Dimanifestasikan oleh dua Variable sah-sah aja. Gitu kan? Atau Bauran promosi ini Dipengaruhi oleh satu Apa? Variable manifest. Nah satu manifestnya Boleh gak? Boleh-boleh aja. Gitu kan? Nah cuman ada dukungan teorinya. Nah gitu ya. Cukup jelas? Nah cukup jelas ya. Nah ini harus dipahami. Nah sehingga kalau kita bentuk Harus digambar deh kan. Nah digambar inilah dia. Motivasi, fungsi kemimpinan, lingkungan kerja. Ya kan? Karir, kinerja, DP3. Nah ini semuanya adalah Menggambarkan variable Exogen, Endogen, Variable latent, Variable manifest. Nah jadi karir. Ya karir ini dia Variable Endogen atau Exogen. Endogen. Kenapa Endogen? Karena karir dipengaruhi oleh Motivasi. Orang yang punya Motivasi tinggi, Maka karirnya akan Tinggi kan. Kalau kita gak punya Motivasi, gak punya Tujuan, ya Karirnya rendah gitu. Makanya kita harus punya Motivasi. Ya kan? Motivasinya Bisa berupa Apakah Motivasi yang terbentuk Dari fisiologis Ya kemudian Rasa aman Ya karena Adanya aman Kita punya Motivasi kan? Ya Kemudian karena Kebutuhan sosial Dan memilikinya Tinggi Maka karirnya Akan tinggi Ya Nah makanya Dibentuklah Motivasi itu Ya Manifestnya adalah X1 Sampai X5 Ya Fungsi kemimpinan Gitu juga X4 Sampai X9 Ya Lingkungan kerja juga X10 Sampai dengan X16 Ya Kejelas? Jelas ya Jelas Pak Ya Nah jadi Kalau kita gambarkan Notasinya Dalam notasi Struktural Ya Dalam struktural Equation Modeling Inilah Notasinya Nah jadi Motivasi tadi Mot gitu ya Itu harus ada X1 X2 Jadi X1 X2 Harus kotak Gak bisa Bulat Sedangkan Indikatornya Manifestnya itu Harus Restangel Kata orang ya Jadi Restangel itu Gak bulat Gak kotak Jadi dia Lempek Namanya ya Lempek Seperti ini Jadi harus Tanda panahnya Kesini Oke Nah itu dia Ya Tanda panahnya Ini Kenapa ini Tanda panahnya Kesini Kenapa X1 Nggak kesini Ya karena Motivasi Karena X1 X2 X3 Ya kan Itu Adalah Manifestnya Ini Motivasi Jadi motivasi Manifestnya ada 6 Nah Oke ada pertanyaan Silahkan Cukup jelas ya Nah itu dulu Sudah dipahami Untuk Untuk Apa ya Pembelajaran hari ini Kita harus memahami Yang namanya Endogen Ektogen Ya kan Manifest Laten Nah jadi bisa kita Hubungkan ya Itu adalah Kehubungan antara Variable Independent Terhadap Variable Dependentnya Baik Kalau tidak ada Lagi saya kira Itu saja lah ya Pengenalan kita hari ini Minggu depan Kita lanjut Kepada Skala ukur Kalau udah paham Itu dulu Ya maka kita Nanti lanjut Ke skala ukur Ya Ya karena Baik Karena dalam hal ini Kita ada Batasan waktu Saya kira Itu saja lah ya Pertanyaan kita Dan ini Bukti videonya Sebagai bukti kehadiran Pergulian kita ya Dan nantinya saya Upload ya Di Youtube Untuk diulang kembali Baik Baik Terima kasih Selamat siang Salam sehat semuanya ya Selamat beraktif kita Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pak Terima kasih pak Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati